Pemerintah mulai memasang turap dan bronjong untuk kelebaran Kali Ciliwung. Berikut laporan reporter Julita Trisnasari dan juru kamera Ali Amran. Pasca pembongkaran belasan ruko di kawasan Jatinegara dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung, pemerintah DKI Jakarta akan memasang turap dan bronjong di kawasan ini. Saat ini pemasangan turap dan bronjong masih dalam tahapan awal setelah sebelumnya melalui tahapan pemetaan. Dan sekarang di sini sudah tampak ada sederetan turap yang telah terpasang sepanjang 100 meter dan ini akan terus dilanjutkan pengerjaannya dalam waktu 1 hingga 2 bulan mendatang. Untuk pemasangan turap akan terus dilanjutkan dari kawasan Kampung Melayu ini hingga ke kawasan Maenggarai di mana di sini merupakan kawasan pemukiman padat penduduk. Sedangkan untuk bronjong akan dipusatkan pemasangannya di jembatan TB Sima Tupang dan juga kawasan lainnya yang terdapat pekarangan dan perkebunan. Baik pemasangan turap dan bronjong ini merupakan salah satu rangkaian untuk dapat melebarkan Kali Ciliwung yang nantinya akan menjadi 50 meter dan juga di setiap sisinya akan dibuatkan jalan inspeksi selebar 7,5 meter. Julita Trisnasari, Ali Amran, Berita 1, Jakarta. Julita Trisnasari, Ali Amran, Berita 1, Jakarta.